Liga Champion Eropa Selamat datang di channel ini. Berikut update seputar sepak bola, membahas mengenai jadwal pertandingan babak Liga, Liga Champion UEFA di pekan kelima, serta update rangkuman hasil pertandingan tadi malam, dan update klasemen, top skor serta top assist Liga Champion UEFA tahun 2024. Sebelum dilanjut, Sobat Sport bisa like dan subscribe channel ini, serta aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Berikut ini, rangkuman hasil pertandingan Liga Champion UEFA di pekan kelima, tai malam, hari Rabu, tanggal 27 November tahun 2024. Sporting CP, kalah telat, 1-5, oleh Arsenal. Selanjutnya, Bayer Leverkusen, menang besar, 5-0, atas RB Salzburg. Kemudian, Yang Boyes, kalah telat, 1-6, oleh Atalanta. Bayer Munchen, menang, 1-0, atas PSG. Kemudian, Inter Milan, menang pipis, 1-0, atas RB Leipzig. Selanjutnya, Manchester City, bermain imbang, 3-3, dengan Feyenoord. Kemudian, Barcelona, menang, 3-0, atas Stad Brestois. Berikutnya, Slovan Bratislava, kalah, 2-3, oleh AC Milan. Sparta Praha, kalah telat, 0-6, oleh Atletico Madrid. Berikut ini, jadwal pertandingan babak Liga, Liga Champion UEFA, di pekan ke-5, hari Kamis, 28 November 2024. Pertandingan antara Red Star, melawan Stuttgart, bertempat di Stadion Rajikomitik. Kick-off dimulai pukul 00.45 WIB, live di aplikasi berbayar Bainsport. Selanjutnya, pertandingan antara Sturngras, melawan Girona, bertempat di Stadion Hippo Arena, kick-off dimulai pukul 00.45 WIB, disiarkan secara langsung di SCTV dan live streaming di video.com. Selanjutnya, pertandingan antara Aston Villa, melawan Juventus, bertempat di Stadion Villa Park, kick-off dimulai pukul 00.45 WIB, disiarkan secara langsung di SCTV dan live streaming di video.com. Kemudian, pertandingan antara Bologna, versus Lille, bertempat di Stadion Renato Dal Ara, kick-off dimulai pukul 00.45 WIB, live di aplikasi berbayar Bainsport. Selanjutnya, pertandingan antara Celtic, versus Klub Bruhe, bertempat di Stadion Celtic Park, kick-off dimulai pukul 00.45 WIB, live di aplikasi berbayar Bainsport. Berikutnya, pertandingan antara Dinamo Zagreb, melawan Borussia Dortmund, bertempat di Stadion Malsimir, kick-off dimulai pukul 00.45 WIB, live di aplikasi berbayar Bainsport. Kemudian, pertandingan antara PSV Eindhoven, versus Sahtar Donets, bertempat di Stadion Pilip, kick-off dimulai pukul 00.45 WIB, live di aplikasi berbayar Bainsport. Pertandingan antara Monaco, versus Benfica, bertempat di Stadion Louis II, kick-off dimulai pukul 00.45 WIB, live di aplikasi berbayar Bainsport. Selanjutnya, pertandingan antara Liverpool, versus Real Madrid, bertempat di Stadion Anvil, kick-off dimulai pukul 00.45 WIB, live di aplikasi berbayar Bainsport dan Video. Berikut, kelasemen sementara Liga Champions UEFA sampai pekan ke-5. Posisi ke-1, Inter Milan, dengan 13 poin. Posisi ke-2, Barcelona, dengan 12 poin. Posisi ke-3, Liverpool, dengan 12 poin. Posisi ke-4, Atalanta, dengan 11 poin. Posisi ke-5, Bayern Leverkusen, dengan 10 poin. Posisi ke-6, Monaco, dengan 10 poin. Posisi ke-7, Arsenal, dengan 10 poin. Posisi ke-8, Sporting CP, dengan 10 poin. Posisi ke-9, Brest, dengan 10 poin dan posisi ke-10, Borussia Dortmund, dengan 9 poin. Berikut ini, top skor sementara Liga Champions UEFA. Robert Lewandowski dari Barcelona, menjadi top skor sementara, dengan torehan 7 gol. Kemudian, Florian Wirtz dari Leverkusen, Rapinha dari Barcelona, Harry Kane dari Bayern, Erling Haalan dari Manchester City, dan Victor Giochres dari Sporting CP, dengan torehan 5 gol. Berikut ini, top asist sementara, Liga Champions UEFA. Mohamed Salah dari Liverpool, Jeremy Frimpong dari Leverkusen, Gorb Aisyah dari Feyenoord, dan Charles de Ketelaire dari Atalanta, menjadi top asist sementara, dengan 4 asist. Selanjutnya, Arne Engels dari Celtic, dengan 3 asist. Demikian update mengenai jadwal pertandingan babak Liga, Liga Champions UEFA di pekan yang kelima. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton!